hai 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 St china mrex sesedihanlah a dh sesedihanlah ini guys oke jadi kita sesedihan dulu nih oke guys jadi konten kali ini yaitu konten kematian masal ya pokoknya mah konten kesedihan dan kematian ini mau guys jadi hari kali ini tuh saya kematian 10 ekor ikan naga ayah naga albino dan naga enly cherry naga air pokoknya ikan naga saya mati bar mati rombongan guys ya berjamaah matinya itu 10 ekor dia mati bar barengan gitu guys jadi di kesempatan video kali ini saya mau ah sedikit cerita lah ya ke teman-teman semua jadi di dua minggu terakhir ini pokoknya hari-hari yang sangat jelek hari-hari yang sangat menyedihkan dan tidak membahagiakan pokoknya nama guys ya dua minggu terakhir ini jadi di dua minggu terakhir ini saya sudah melewati puluhan ikan predator ikan peliharaan semua ikan peliharaan ya udah lebih dari 20 ekor ya yang mati dalam dua minggu ini temen-temen ya jadi entah kenapa guys jadi di minggu-minggu ini teh banyak ikan yang mara rati kalah lojor ya terutama ini yang paling sedih itu yaitu ini nih yang ikan naga ini nih Aduh 10 ekor mati rombongan berjamaah ya matinya guys Nah jadi yang pertama mati itu di minggu kedua ini yaitu ikan teman monster ya yang kemarin mati itu ikan monster yang ini nih Nah ini yang kemarin pertama mati ini ya dan ini kepalanya ya tak kepalanya sekarang sisa kepalanya doang tapi untuk yang ikan teman ini ini saya agak terlalu apa ya agak terlalu jadi beban gitu guys karena ini mah bisa digoreng dan dagingnya juga enak dan saya pas belinya juga emang ini kondisi ikannya udah udah mengkhawatirkan dan udah pokoknya udah ribu guys eh Nah untuk yang yang kedua yaitu ikan RTC guys ikan RTC yang kemarin keselak ya kebahagiaan nah yang ini nah ini kematian yang kedua ini walaupun ini masih kecil sih ya enggak terlalu apa ya enggak terlalu sayang gitulah tapi ya lumayan lah walaupun kecil juga ini lumayan gocap guys ya mati nih jadi dua tuh ya terus yang ketiga itu ikan lohan ya nah ikan lohan ikan lohan si benjol yang biru itu yang warnanya menyala guys itu mati gara-gara si ikan pintel nih guys gara-gara si ikan pintel ini nih ya digigitin apa bebendulnya atau bebenjolnya nah mahkota kayak gininya itu digigitin sama si ikan pintel sampai pecah ya guys nah makanya beberapa hari kemudiannya meninggoy guys terus yang keempat yaitu ikan siklid guys kan siklid nah ya kesehatan itu gak saya jarang saya kontrol akwariumnya dan saya pelihara itu sekitar 30 ekoran di sini nah hari kemarin sisa empat ekor guys ya jadi banyak banget yang mati setiap hari itu tiga ekor lima ekor tiga ekor gitu guys gara-gara satu ikan predator yang sama lagi ya siklid lagi cuma ikannya galak gitu temennya ikannya galak ada salah satu ikan siklid yang galak makanya dia ya menggigit-gigit ke ikan-ikan lain lah jadi pada meninggoy ya ini habis guys semua nih ya yang keempat itu terus yang kelima yang kelima yaitu hari kemarin ya dan tadi juga ada lagi ikan lele albino saya sama guys mati lagi digigitin sih kura-kura sama ikan aligator karena aligator saya dimasukin ke kolam dan ada kura-kura terus lele juga saya kekolamin karena kolam yang satunya lagi saya pakai ikan canamaru guys nah ikan lele albino saya tuh jadi ah meninggoy lagi guys dan tadi tuh habis dua ekor guys ikan lele albinonya nah untuk ikan yang keenam yaitu ikan yang keenam kematian ikan oscar jumbo guys ya ikan oscar jumbo yang ini yang badak ya yang badak ini meninggoy sekarang guys udah gak ada dan ini dia ikannya udah saya asinkan guys mau saya keringin kan dan digigitin ke gantel kongkorong ya gantel kalung ya siapa tahu ini jadi berharga ya bisa laku miliaran walah menjadikan oscar ini matinya itu karena ayah disikat oleh si kan gurame padang yang jumbo guys akan sebelumnya ikan si gurame jumbo itu disini guys ya nih ya karena ini settingnya saya setting ulang jadi ikan-ikan predator yang kecil dan ikan guramenya saya masukin ke tank predator yang jumbo-jumbo nah sedangkan di tank predator ini ada ikan oscar jumbo juga nah si oscar jumbo disikat sama si ikan gurame padang jumbo ya sekarang ikan oscarnya sama ya meninggoy ngantunkun terus ikan yang berikutnya yaitu gurame padang yang kecil guys ikan gurame padang yang kecil sama ya dia disikatnya sama si ikan gurame padang lagi sama temannya jadi ikan gurame padang sama ikan gurame padang ya ya berteman jadi meninggoy satu guys dan hari yang paling buruk ya yaitu kematian berjamaah si ikan palma saya guys 10 ekor malalodar kami anjir sakit ya guys nih ini tuh aduh lumayan guys namun satunya gocap aja guys satu gocap 10 ekor ini anjay 500.000 guys ya jadi ini setengah juta setengah juta nih rumayan ya bagi saya manjir yang andu sakit teripu guys ini mati aduh 10 ekor berjamaah dan ini yang paling sakit nih nih gara-garanya kalau yang ini gara-gara cacing yang sebelumnya saya bikinin konten ya jadi si cacing cacing itu guys udah bisa saya obatin udah berbagai macam obat udah berbagai macam cara saya lakuin dan itu sih cacing dari tumbuh lagi satu dua ekor dalam satu minggu penuh lagi ribuan terus udah saya bersihin lagi udah saya obatin lagi udah cacinya hilang dalam satu minggu penuh lagi ribuan nah tadi guys tadi saya nemu obat kayak gini guys nih ya obat kayak gini nih nih jadi disini tuh ada antiparasit dan anti cacing ya disini tuh ya nih cacing insang cacing pencernaan nah ini harusnya sih dari keterangannya ini harusnya dicampur ke pakan dan pakanya dikasih ke seikan tapi karena kalau ikan naga itu susah ya nyampur ke pakanya makanya saya langsung aja taburin ke airnya guys saking saya udah fusi udah bingung nggak ada cara lagi nah makanya satu bungkus ini saya langsung campurin aja ke si air ikan palmas ikan naga itu nah setelah beberapa jam saya cek terus saya cek terus itu ikannya masih hidup masih hidup udah tiga kali ngecek itu ikan masih hidup nah jadi saya tinggalin aja lama Nah setelah saya tinggalin lama eh pas saya cek ikannya udah pada monar guys udah pada ah udah pada tigulipak guys jadi nanti ah disitulah ban hidup terasa barat ya saya jadi ya nggak tahu lihnya kalau udah begini jadi dalam dua minggu ini saya udah perugian berapa juta guys ya kalau dihitung gitu guys jadi kalau udah gini ya Aduh mungkin harus pensiun dulu guys ya harus istirahat dulu kayaknya guys jangan dulu borong-borong jangan dulu belikan sekarang mah ya pelihara aja yang sisanya karena kalau beli lagi beli lagi Aduh Hai nah gini guys akhirnya kalau begini ini mara rati malah lodar Aduh ini nih yang berjamaah matinya Aduh 27 gajaran lagi berjamaah guys Hai dan ini teh dalam dua minggu guys kalau dalam satu bulan ini ini lebih banyak lagi guys yang mati dalam satu bulan itu ada gurame padang yang kecil kalau semisal ikan komet kokim itu udah biasa ya mati tiap hari lah pasti ada tapi paling saya kasih buat makan aja karena ikan kometma emang setoknya buat pakan guys dan dalam semua kematian ikan ini bukan dari kualitas air bukan karena pelihara nya nggak bener gitu ini matinya kebanyakan di sikat sama ikan lain dan kalau ikan palmas itu emang karena penyakit gitu guys dan saya udah habis cara udah habis pengobatan jadi ya nah jadi begitulah gara-gara satu obat ini sepulukin guys mati semuanya Oke jadi segitu aja guys ya cerita di konten kali ini konten kematian masal kematian berjamaah dan aduh bingung ya guys caranya coba ini lanjutin atau pensiun dulu guys ya tolong komen lah jadi ini udah aduh udah frustasi banget guys ya berapa juta nih dalam satu minggu ini aduh pokoknya oke lah segitu aja guys ya terima kasih telah menonton saya Irfan Sariqin pamitkan dulu di salam satu obi salam obi kredi terima kasih bye bye